Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya anak-anak ya semoga kalian dalam keadaan sehat dan gembira selalu terima kasih kalian tetap setia mengikuti di channel matematika pintar ya ini kita akan membahas mengenai faktor prima ya ada pun contoh soalnya tentukan faktor prima dari 120 yang kedua tentukan faktor prima dari 90 ya nah ini kalian bisa menuliskan contoh bilangan prima dulu ya contoh bilangan prima yaitu 2 3 5 7 11 13 dan seterusnya ya kenapa kok 1 bukan prima ya karena ya dimaksud dengan bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai dua faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya kalau 1 kan bilangannya yaitu faktor baginya 1 dan 1 ya berarti ini hanya mempunyai 1 faktor saja ya jadi 1 bukan bilangan yang itu bukan bilangan prima ya yang nomor 1 yaitu 120 kalian kalau mengerjakan boleh memakai cara dua-duanya yaitu dengan pohon faktor dan cara tabel Atau kamu pilih yang mana yang menurutmu lebih mudah Atau yang kamu suka Ini yang nomor satu Coba kita menggunakan dua cara ya Ini pohon faktor 120 itu genap Bagi 2 Dapat berapa? 60 60 genap Bagi 2 Dapat 30 30 Yaitu genap Dibagi 2 Dapat 15 15 ganjil Tentunya dibagi 2 itu tidak bisa Nah, pilih yang lain Dibagi 3 3 dapat 5 Kalau menggunakan pohon faktor Itu bilangan yang paling bawah harus ketemu 5 Nah, sekarang dengan menggunakan cara tabel Kita buat tabelnya Ini bilangan pembagi Ini bilangan yang dimaksud yaitu 120 120 120 genap Dibagi 2 Dapat 60 Genap bagi 2 Yaitu dapat 30 Bagi 2 dapat 15 Ganjil dibagi 3 Dapat 5 5 Ya Ini 5 Ini 5 Yaitu ini Dapat berapa? Ya Dapat berapa cap? Ini dapat 5 Ini dapat 1 Ya Nah, sama kan? 2 2 2 3 Kalau kalian menggunakan cara tabel atau sengkedan Itu bilangan yang bawah harus ketemu 1 Ya Bisa dipahami ya Nah, ini kalau kalian membuat tabel ya Yang pas Ini tadi kelebihan ya Nah, paham ya? Maka Faktor Prima Dari 120 Yaitu 2 3 Dan 5 Ya 2, 3, dan 5 Ya Sekarang Yang kedua Yaitu 90 Ya Kamu pakai cara yang mana? Nah Pakai cara yang tabel Ini bilangan Membagi Ini 90 90 itu kena Bagi 2 4, 5 Ini ganjil Bagi 3 15 15 Dibagi 3 Dapat 5 5 Dibagi 3 Bisa enggak? Enggak bisa Beralih yang lain Dibagi 5 Dapat 1 1 Nah Yang terakhir sudah 1 Ya Maka ini Adalah Faktornya Ya Nah Cara yang kedua Biar kalian lebih paham 90 Ya Bagi 2 4, 5 Bagi 3 15 Ya Ini Bagi 3 Ada 4, 5 Nah Sudah Yang bawah Harus ketemu Bilangan Pri Prima Ya Nah Isinya sudah sama ya 2 3 3 Nah Maka Faktor Prima Dari 90 Adalah 2 3 Dan 5 Ya Nah Kalau kalian Faktor Prima Sudah paham Ya Nanti Pada pertemuan Yang lain Atau pertemuan Kedepannya Kita akan Membahas Mengenai Faktorisasi Prima Ya Ini saya singgung Sedikit ya Misalnya Faktor Prima Dari 120 Itu kan 2 3 5 Ya Nah Kalau yang ditanyakan Faktorisasi Prima Yaitu Ini 2 Ini ada 3 Berarti 2 Pangkat 3 Kali 3 Kali 5 Ya Itu Kalau yang ditanyakan Faktorisasi Prima Dari 120 Yaitu 2 Pangkat 3 Kali 3 Kali 5 Ya Kalau faktor Primanya Yaitu 2 3 Dan 5 Tapi kalau Faktorisasi Prima 2 Pangkat 3 Kali 3 Kali 5 Ya Dan Seterusnya Ya Terima Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Sudah Selalu Mengikuti Channel Ini Semoga Bermanfaat Cita-citanya Tercapai Selalu Diberi Kemudahan Oleh Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diberi